Salam sejahtera untuk kita semua, perkenalkan nama lengkap saya Isaac Sambakukun dengan name 2003030039 Mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, sekarang saya berada di semester 3 Di sini, di pada video kali ini, saya akan membahas mengenai buku Simulation, di mana buku ini ditulis oleh Jian Bauderlat Untuk itu, kemarin kita menemukan video berikut, agar kita lebih mengetahui tentang apa itu Simulation, dan Simulation yang ada pada jaera sekarang Simulation dan Simulacra Itu ditulis di Perancis, atau dalam bahasa Perancis adalah Simulacres et Simulation Adalah salah filosofi 1981 oleh Jian Bauderlat yang berusaha menginterrogasi hubungan antara realitas, simbol, dan masyarakat Simulacres adalah salinan yang menggambarkan hal-hal yang awalnya tidak memiliki kenyataan Atau tidak lagi memiliki aslinya Simulasi adalah tirun dan operasi Proses atau sistem dunia nyata dari waktu ke waktu Jadi, dari pembahasan slide ini, kita mengetahui bahwa Simulacres itu seperti suatu proses peniruan Dari peniruan, dari ada yang, atau merupakan simbol Yang menginterrogasi realitas simbol dan masyarakat Dan Simulacres ini menyalin atau menggambarkan hal-hal yang memang tidak memiliki kenyataan Atau tidak lagi memiliki aslinya Jadi, simulasi itu seperti tiruan Dari operasi atau sistem dunia nyata dari waktu ke waktu Misal contohnya bahwa Sesuatu yang tidak ada Namun pada Simulacres atau simulasi ini Membuat hal itu menjadi ada dan seolah-olah nyata Dan membuat itu menjadi sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat setempat Sekarang kita masuk kepada Simulacres Apa itu Simulacres sebenarnya? Simulacres itu merupakan pemilik kiraan yang ditawarkan oleh Gian Baudrillard Tentang media masa yang dicirikan oleh realitas semu Atau hiperrealitas dan simulasi Atau konsimulasi Konsep ini mengacu pada sebuah realitas Baik virtual ataupun artifisial Dalam komunikasi masa dan konsumsi masa Realitas tersebut membentuk manusia dalam berbagai bentuk simulasi Simulasi merupakan suatu realitas yang pada dasarnya bukan realitas sesungguhnya Ia hanya realitas yang dibentuk oleh kesadaran manusia melalui media masa Jadi simulasi itu dapat disebarluaskan melalui media masa juga Contohnya pada film-film yang menayangkan suatu kejadian yang tidak ada Namun dalam film tersebut membuat cerita itu seolah-olah bahwa Hal tersebut pernah ada pada masa lalu Padahal hal itu memang tidak ada Dan inilah yang disebut dengan simulakra Yang realitas yang dibentuk oleh kesadaran manusia Dari media masa Dari waktu ke waktu Konsep simulakra bagi Jane Bauderat pada masyarakat modern Kenyataan telah digantikan dengan simulasi kenyataan Yang hanya diwakili oleh simbol dan tanda Siapa membangun persepsi paling kuat Adalah ia pemenang Persepsi ini meskipun bukan kenyataan sebenarnya Telah diyakini sebagai kebenaran mutla Pada saat itulah terjadi yang dipercaya sebagai sumber kebenaran Dan bukan realitas Jadi pada slide yang ini Menjelaskan bahwa simulasi pada kenyataannya Telah diwakili oleh simbol dan tanda Dan siapa yang telah membangun persepsi yang paling kuat Maka ialah yang menang Atau ialah yang menyatakan bahwa pandangannya itu benar Contohnya dalam cerita seperti cerita dongeng Dongeng itu diceritakan oleh si A dan si B Namun pada cerita si A itu tidak terlalu mengesankan Tidak terlalu menarik perhatian para pendengar Dan cerita dongeng yang diceritakan oleh si B Sangat memikat para pendengar Maka disinilah pemenangannya adalah si B Karena dari kata-kata si B yang telah meyakinkan kepada para pendengar Bahwa cerita dongeng yang diceritakan itu benar Dan pada zaman dahulu itu Seolah-olah dia ada pada masa tersebut Dan disitulah yang Si B Dan pada itulah si B yang menjadi pemenang Atau Membuat hal-hal semu itu yang tidak ada Tetapi menjadi ada Simulakra telah dijadikan cara Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat konsumen Atas tanda Dan sebagai masyarakat yang terbanjiri Terbanjiri oleh citra dan informasi yang ada Maka simulasi telah membuat citra menjadi satu hal yang paling dimeneti dan diperhatikan dalam kebudayaan masyarakat pasca modern Kemudian dari sinilah kenyataan dan produksi oleh simulasi berdasarkan model-model Yang tidak memiliki asal-usul atau referensi realitas Dan secara artifisial diproduksi sebagai kenyataan Seperti yang saya jelaskan kepada sebelumnya bahwa Pada dasarnya simulakra itu seperti itu Hal-hal yang tidak ada namun dibuat menjadi nyata Secara garis-garisannya seperti itu Dan dapat diseberluaskan secara dari media masa Dan kenyataan itu adalah kenyataan semua atau hiperrealitas Dan Baudirlat mendefinisikan simulasi menjadi tiga jenis Baudirlat mendefinisikan simulasi menjadi tiga jenis Di antaranya Yang pertama simulasi yang terkait dengan pemalsuan Seperti yang dominan pada zaman klasik atau renaissance Kedua simulasi yang terkait dengan reproduksi Dalam zaman industri Ketiga simulasi pada masa kini yang banyak didominasi oleh kode Pada objek yang dipalsukan Tampak ada perbedaan antar objek nyata atau alami Jadi pada slide ini menjelaskan bahwa Baudirlat mendefinisikan simulasi menjadi tiga Pada simulasi yang pertama itu Pada zaman klasik atau renaissance Dimana bahwa Pada waktu itu simulasi yang berkembang pada saat itu Buat cerita tentang Dewa dan Dewi Legenda atau Dongeng Yang memang tidak ada namun Itu diceritakan seolah-olah ada Yang kedua Itu terjadi pada zaman industri Dimana bahwa Terkait ini lebih berpikir kepada imajinasi Atau imajinator yang Dimana manusia pada zaman itu Pada zaman-zaman produksi itu Atau di industri Mereka berusaha untuk menciptakan sesuatu hal yang tidak ada Namun menjadi sesuatu hal yang kenyataan Dimana imajinasi yang terlalu sangat-sangat tinggi Dan pada yang ketiga itu Pada masa sekarang Dimana simulasi ini Lebih dikhususkan pada mili masa Seperti contohnya Membuatan film-film yang Ditulis melalui naksa Naskar Cerita itu kadang Melalui imajinasi seseorang yang ditulis Dituangkan lewat naskar Lalu dibuat menjadi film Tapi hal itu sebenarnya tidak ada Atau tidak nyata Selain yang berikutnya Rupanya perkembang simulasi Ini tidak hanya berdampak pada perkembangan teknologi saja Melainkan juga mempengaruhi tataan masyarakat saat ini Pendidikan, sosial, politik, agama, ekonomi Bahkan komunikasi Tidak bisa kita bayangkan Jika realitas simulakra masuk ke dalam realitas keagamaan Maka yang akan terjadi bukanlah manfaat dan makna spiritual Melalui keterpesonaan sehingga makna dari kesempurnaan, keindahan, dan semangat spiritual Yang ada dalam keagamaan itu Akananya begitu saja Coba kita bayangkan bahwa Sena simulakra ini Masuk dalam proses keagamaan Cerita-cerita yang ada pada agama Itu dibuat seolah-olah nyata Padahal memang dalam keagamaan kita tidak mempercayai Sehingga Kita lebih memfokuskan pada cerita yang simulakra Maka dalam proses spiritual Dalam spiritual keagamannya tidak akan dapat Iman kita juga tidak akan Apa namanya Apa namanya Memuluk sebuah keagamaan lalu kita lebih mempercayai kepada simulakra Bukan kepada cerita agama yang memang benar-benar ada Untuk menggambarkan term simulasi dengan realitas masyarakat modern saat ini Jane Bardock menggunakan analogi peta dan teritorial yang dipinjamnya dari George Louis Borges Dimana dalam proses representasi teritorial ada mendahului peta Peta merupakan representasi dari teritorial Sedangkan dalam proses simulasi peta yang mendahului teritorial Peta lebih ada dulu sebelum teritorial Dalam simulasi referensi antara tanda dengan realitas di dunia nyata tidak ada Simulasi adalah realitas kedua Atau second reality yang berreferensi pada dirinya sendiri Atau simulakrum of simulakrum Simulasi tidak mempunyai relasi langsung dengan dunia realitas Bahasa dan tanda-tanda dalam simulasi seakan-akan menjadi realitas yang sesungguhnya Ia adalah realitas buatan Realitas ciptaan simulasi pada tingkat tertentu akan tampak sama nyata Bahkan lebih nyata dari realitas yang sesungguhnya Simulasi menciptakan realitas lain di luar realitas faktual Dalam pengertian ini Simulasi menciptakan realitas baru atau lebih tepatnya realitas imajinal yang dianggap real Dalam wacana simulasi manusia telah mendiami satu ruang realitas Dimana perbedaan antara yang nyata dan fantasi atau yang benar dan palsu menjadi sangat tipis Manusia hidup dalam satu ruang kaya yang seolah-olah itu nyata Yang kenyataannya sama kenyataannya dengan pelajaran sejarah atau etika di sekolah Karena ia sama-sama menawarkan informasi dan membentuk sikap gaya hidup manusia Dalam simulasi ini Gian Bauderlet menyimpulkan bahwa Kita di era berada pada level 1 atau tingkat reproduksi Fashion, media, pulbilitas, informasi, dan jaringan komunikasi Kemudian tingkatan ini secara serampangan disebut Marx Dengan sektor kapital yang tidak esensial Artinya dalam ruang simulasi kode dan proses kapital global ditemukan Sekian dan terima kasih Saya rasa sekian video pembahasan saya mengenai buku yang Buku yang berjudul Simulation yang ditulis oleh Gian Bauderlet Jika teman-teman ingin membaca lebih lengkap tentang buku yang ditulis oleh Gian Bauderlet Teman-teman dapat menulisnya di akun Google Di akun Google Mencari saja Simulation yang ditulis oleh Gian Bauderlet Di dalam buku Gian Bauderlet itu memang ditulis Dia menjelaskan bagaimana Kenyataan antara simulakra dan realitas Dan dalam buku itu juga menjelaskan ada catatan kesimpulan Mengenai simulasi Simulasi atau kenyataan semua yang tidak ada dengan keadaan realitas Di dalam buku tersebut Gian Bauderlet berusaha untuk memberikan apa yang ide dan pikirannya Bahwa kita lebih Dan pikir kritis mengenai bahwa Lebih tepatnya kita supaya mengetahui bahwa Dalam hidup ini kita dapat membedakan antara Simulasi Dan keadaan kenyataan atau real Kita dapat membedakan antara simulasi dan keadaan yang nyata Dan sekian dari saya Jika ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan di hati teman-teman Saya dari dalam lubuk hati yang paling dalam memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih